PEMBICARA 1 2. Jari-jari tangan direnggangkan atau dibuka atau jari manis, jari tengah dan jari telunjuk. Dipergunakan untuk menahan dan memegang peluru bagian belakang. 3. Setelah peluru tersebut dapat dipegang dengan baik, kemudian letakkan pada bahu dan menempel atau melekat di leher. Siku diangkat ke samping sedikit agak serong ke depan. 4. Berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka lebar atau kangkang. Kaki kiri lurus ke depan. Kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan sedikit agak serong ke samping kanan. 5. Berat badan berada pada kaki kanan. Badan agak condong ke samping kanan. Tangan kanan memegang peluru pada bahu atau pundak. Tangan kiri dengan siku dibengkokkan berada di depan sedikit agak serong ke atas lemas. 6. Bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik serong ke atas ke belakang atau ke arah samping kiri. Pinggul dan pinggang serta perut didorong ke depan agak ke atas hingga dada terbuka menghadap ke depan serong ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau agak ditengah dahkan. Pandangan tertuju ke arah tolakan. 7. Saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru tersebut ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas ke depan ke arah tolakan atau parabola. Bersamaan dengan bantuan menolakkan kaki kanan dan melonjakan seluruh badan ke atas serong ke depan. 8. Setelah peluru yang ditolakkan atau didorong tersebut lepas dari tangan, secepatnya kaki yang diperkutukkan. Gerakan yang salah dalam tolak peluru. 1. Sikap atau posisi awal yang tidak seimbang. 2. Gerakan menolak peluru yang tidak betul dilakukan dengan lompatan dengan kaki kanan. 2. Gerakan menolak peluru yang diperkutukkan.